Intro Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP, Mufti Anam menyoroti investasi Apple di Indonesia yang dinilai terlalu kecil. Mufti mempertanyakan peran Menteri Koperasi dan UKM Budi Ari Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Minfo saat Apple bertemu dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo pada tahun 2024. Apple berencana untuk berinvestasi senilai Rp158 miliar dalam bentuk fasilitas produksi komponen di Bandung untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan mendapatkan izin penjualan iPhone 16 dari Kementerian Perindustrian. Investasi ini dinilai jauh dari harapan dan standar investasi Apple di negara lain, terutama Vietnam yang mencapai Rp256,79 triliun. dan telah menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan kerja. Mufti meminta pemerintah untuk membatalkan tawaran investasi Apple karena dianggap menghina dan menganggap Indonesia sebagai bangsa yang bodoh. PDIP berharap Koperasi di Indonesia dapat bergerak di bidan teknologi dan belajar dari Tiongkok yang sudah bisa memproduksi ponsel sendiri. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton